Hai jumlah tanaman 7000 perpetian bisa berapa kilo dari awal sedikit terus bertambah-bertambah sampai sudah 200 kilo 200 kilo yang ketujuh dapat 200 kilo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh review kali ini kita akan bersama petani cabai rawit merah yang kita saat ini sudah berada di tengah-tengah latangnya untuk narasumber ini ini luar biasa karena beliau itu tidak menggunakan bahan-bahan kimia dari awal pengolahan lahan di beliau tidak menggunakan pupuk-pupuk yang biasa beredar di banyak-banyak pokok dan beliau hanya menggunakan pupuk kadang dan tambahan nutrisi hanya menggunakan POC dari kotoran dari urin hewan untuk lebih jelasnya malah kita dengarkan mali kita simak gimana perjalanan beliau hingga mendapatkan hasil yang seperti ini tanpa penggunaan bahan kimia dalam usaha taninya Oke kali ini kita sudah bersama petaninya langsung berkenalkan pak namanya siapa nama saya Ibnu wajar Desa Desa Nuklisman Desa Bederan Mojo Tengah tono soko sekarang udah umur berapa pak umur 35 umur 35 kalau dalam usaha tani ini sudah berapa tahun dalam mulai bertani mulai bertani sejak tahun 2015 2015 saat ini 2022 berarti udah tujuh tahun tujuh tahun dalam tujuh tahun bertani ini suka dukanya apa pak suka dukanya suka suka duka bertani ya sih mungkin bulu saya tidak punya sehat untuk bertani ya bulu Hai bukanya pernah nggak Pak untuk gagal panen itu pernah kalau gagal panen bukan pernah Mas tapi lebih sering sering nah dari kegalan itu kan kita belajar kita banyak-banyak belajar ya gimana lah gimana supaya kita bisa bertani secara baik dan benar kalau jadi gagal panen biasanya yang penyebab faktor utama gagal panen itu apa saja mungkin dari referensi yang saya amati ya saya rasakan mungkin ya yang pertama mungkin dari pengolahan tanah dari intinya dari pengolahan tanah lah tanaman gambaran tanaman itu adalah gambaran apa yang ada di tanah kan apa yang ada nutris yang ada di tanah seperti apa kita pengolahan tanahnya ketika tanahnya baik mungkin tanamannya akan baik ketika tanaman jelek mungkin pengolahan tanahnya jelek mungkin gambarnya seperti itu kalau lihat saat ini ini sukses ya Pak untuk penanaman yang ini Alhamdulillah Alhamdulillah dengan musim yang ekstrim musim yang musim ekstrim lah tapi lebih ekstrim kan kita sendiri sebenarnya dengan obat-obat seperti obat kimia itu kan lebih ekstrim lagi kata orang kan hujan adalah anugerah kenapa hujan dibilang kalau bawa ini bawa penyakit bawa petaka mungkin seperti itulah ya intinya seperti kita belajar bertani dari alam aja sebenarnya dengan sesedaran mungkin kalau yang sedang ditanam saat ini ini varietas RM untuk jenisnya jenis apa aja Mas ini jenis Ambon sama Salakan saya campur untuk ini lahan seluas berapa Pak seluas yang saya tanami 2.500 2.500 untuk Ambon sama Salakan kalau perkiraan jumlah taman aman itu ada berapa ini tiga lubang berarti kan perkiraan 7.000an kalau jenis tanahnya ini udah tanah baru kalau pengolahan-pengolahan baru atau sudah berapa kali tanam ini tanah ini pengolahan baru kalau dalam waktu pengolahan lahan itu yang perlu yang mungkin dapat pelakukan khusus itu apa aja Pak misal Pupuk yang digunakan untuk pengolahan lahan ada waktu ini enggak saya pakai bubuk cuma bubuk kandang bubuk kandang bubuk ayam bubuk ayam kandang cuma bubuk kandang saja kenapa enggak pakai bubuk yang lain Pak mungkin ada alasan tertentu mungkin ini kan sudah tujuh tahun saya menanam benih sapi tomat sudah tujuh tahun dari tanahnya pun kayaknya sudah semakin rusak kan dengan adanya bubuk kimia buat obat kimia kan nah dari itu sekarang saya mencoba untuk mengurangi kimia dari pengolahan tanah pengolahan lahan saya kurangi bubuk kimia tapi dengan obat masih menggunakan kimia pelakuan khusus untuk diperawatan dari penyemprotan bagaimana dari penyemprotan kita melihat musim ketika musim hujan biasanya jamur dari hamam itu jamur kalau musim kemarau namanya namanya ulat trip tutup kebul kalau dari jamur bunginya itu Bapak pakai apa Pak untuk perawatannya kalau dari bungi untuk membuat jamur dari untuk busuk batang saya menggunakan dakonil dan untuk patek saya menggunakan kebiyotok untuk inseknya inseknya sekarang kan lagi musim hujan jadi nggak bulat atau trip dan yang lain-lain mungkin tidak terlalu banyak yang ada cuma biasanya cuma lalat buah lalat buah saya menggunakan risotin atau abasel kalau dari musim hujan ini penyemprotannya berapa kali berapa hari sekarang enam hari atau lima hari tergantung cuaca kalau saat ini tanamannya udah umur berapa umur lima bulan lebih dari dari awal tanam sel lima bulan lebih tingginya sekitar dua meter ya ampun ya hampir lah hampir dua meter sudah berapa kali petik Pak sudah tujuh kali petikan jumlah tanaman 7000 perpetikan bisa berapa kilo dari awal sedikit terus bertambah-bertambah sampai sudah 200 kilo yang ketujuh dapat 200 kilo ini kan buahnya banyak Pak untuk pupuk buah yang digunakan pembuahan itu apa saja untuk pembuahan sebenarnya dari nutrisi kalau saya nutrisi pupuk biasanya saya diberikan di tanah bukan di penyemprotan karena ketika ibaratnya ketika kita lapar kita kan pasti makan bukan dioles makannya bukan dioles tapi dimasukkan pemulut kan ya kita masukkan ke akar seperti itu mungkin lebih maksimal menggunakan apa kalau Bapak merupakan kalau yang ini kalau yang ini saya menggunakan fermentasi fermentasi ya saya ada urin dan masih urin POC berarti untuk pupuk sampai pestis sampai nutrisi itu enggak ada yang kimia Pak dari pakainya pupuk kandang terus dari urin urin hewan gitu ya saya mencoba dengan pengalaman pengalaman kemalangan yang kemarin kan ketika musim hujan ketika kita banyak menggunakan pupuk kimia tanaman kebanyakan rentan terhadap penyakit jadi daya tahan tanaman kurang itu yang mudah jadi penyakit atau virus malah gampang masuk ya pak kalau untuk saat ini pak ada enggak pak kalau rahasia yang perlu dibagikan ataupun pesan untuk petani-petani yang mungkin baru Nopo kalau sudah berusaha untuk menangani banyak penyakit tapi tidak teratasi gitu bagaimana pesan mungkin intinya pesan-pesannya intinya kita kembali lah kembali kepada diri kita sendiri kan kita kembali kepada alam 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 tidak membutuhkan kita kita yang membutuhkan alam kan jadilah kembali ke alam bersotok tanamlah seperti alam mungkin akan jauh lebih baik jadi kalau untuk mungkin rahasianya itu kembali ke alam ya pak jadi kurangi untuk penggunaan pesticida mungkin karena dari awal ini kan bapaknya sudah tidak menggunakan pupuk yang mungkin banyak digunakan antara lain ada NPK, KCL, dan SPT, dan lain-lain bapak malah memilih untuk menggunakan pupuk kandang saja kandang kan POC dan plus tambahannya POC itu mungkin yang menjadi kunci pak hajar ini untuk perusahaan ini kalau hasil panen dari tonak kira-kira untuk tonak seakhir itu berapa pak mencapai berapa kalau aku perkira kalau betan itu sebenarnya ya harapan setiap betan itu ya sebanyak mungkin kan tapi kan kadang harapan kan tidak sesuai kenyataan kan kadang ya kalau hasilnya maksimal dan harganya juga maksimal mungkin itu sudah luar biasa yang penting perawatan lah sebenarnya lah dari perawatan ketika perawatannya maksimal mungkin maksimal akan maksimal apa yang kita perbuat ya itu hasilnya lah intinya konsisten konsisten dan terus belajar ya mungkin untuk review petani saat ini kita cukup kita cukupkan dulu terima kasih atas antusiasnya yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas antusiasnya dan yang sudah menonton teman-teman bisa bisa menuliskan komentar mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai budidaya tanaman dan jangan lupa untuk subscribe like dan komennya selamat menonton!